Selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah perencanaan pajak hari ini untuk pertemuan kita yang ke-12. Nah, ada pun pembahasan materi hari ini itu tentang ketetapan pajak. Nah, kita lihat materinya. Nah, berkaitan dengan ketetapan pajak itu berarti ada hubungannya dengan surat tagihan pajak. Dan surat tagihan pajak ini nanti harus dipenuhi sebagai wajib pajak yang memperoleh tagihan pajak atau STP harus melakukan pembayaran pajak atas kekurangan bayar pajak atau kelebihan, adanya kelebihan bayar pajak nihil dan kurang bayar tambahan seperti itu. Nah, kita lihat bagaimanakah ketetapan pajak menurut tax planning atau perencanaan pajak. Nah, pertama surat tagihan pajak atau STP itu diterbitkan apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan itu kurang atau tidak dibayar. Nah, kalau pajak penghasilannya setelah dilakukan pembayaran dan pelaporan oleh WP, ternyata setelah dia melakukan pembayaran dan pelaporan diperiksa oleh Fiskus dan Fiskus menemukan adanya kekurangan bayar pajak yang harus segera dibayarkan oleh WP tersebut. Jadi, artinya ada pembayaran yang membayar pajak nanti akan keluar namanya surat tagihan pajak atau STP. Ya, maka dari itu sebagai seorang wajib pajak, hendaknya sebaik-baiknya itu melakukan perhitungan pajak itu secara benar. Supaya jangan sampai melakukan kesalahan dalam membayar maupun melaporkan SPT yang salah. Ya, kita jangan terlalu terburu-buru kalau mau bikin SPT. Sudah kita hitung betul, setelah sudah hitung, lalu kita tuangkan ke dalam SPT dan siap untuk kita bayarkan. Lalu selanjutnya kita siap laporkan menggunakan e-filing pajak. Lalu yang kedua, surat tagihan pajak itu diterbitkan apabila hasil penelitian menunjukkan kekurangan membayar pajak. Akibat salah tulis atau salah hitung. Ya, lalu surat tagihan pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Ya, karena adanya sanksi administrasi, ya itu biasanya berupa denda atau bunga. Nah, nanti akan ada bunganya ya sesuai dengan pasal 9A. Ada bunga yang harus dipenuhi. Lalu surat tagihan pajak, ini juga diterbitkan apabila PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat tidak tepat waktu. Ya, kalau misalnya seorang pengusaha kena pajak, berarti dia wajib menerbitkan faktur pajak atau e-faktur. Dulu sebelum e-faktur itu diberlakukan, ada yang namanya adalah faktur pajak standar. Ada lagi sebelumnya namanya adalah faktur pajak sederhana. Ya, faktur pajak sederhana dan faktur pajak standar ini sudah tidak diberlakukan lagi. Sekarang yang diberlakukan adalah electronic faktur, electronic invoice. Nah, sebagai seorang pengusaha kena pajak, mereka wajib untuk menerbitkan faktur pajak atau e-faktur tadi ya. Misalnya melakukan penjualan di bulan Desember. Berarti e-fakturnya pun harus di bulan Desember. Penjualannya bulan Desember, berarti nanti e-faktur yang harus diterbitkan pun harus bulan Desember. Boleh nggak Pak, saya kan jualannya bulan Desember, nanti saya terbitkan antar aja Pak Februari 2021, nggak boleh ya. E-faktur itu harus diterbitkan di bulan yang sama kalau faktur keluaran. Kalau faktur pajak masukkan, baru boleh kita kreditkan maksimal 3 bulan. Misalnya faktur pajaknya bulan Desember. Berarti maksimal 3 bulan kita bisa kreditkan 1 Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021. Nah, maksimal berarti bulan Maret 2021 itu faktur pajak masukkan tersebut bisa dikreditkan. Tapi kalau faktur keluaran, bulan ini kita jualan, bulan ini juga harus kita laporkan ke negara. Kalau nggak, dianggap tidak tepat waktu atau melanggar aturan undang-undang pajak pertambahan nilai. Lalu surat tagian pajak juga diterbitkan apabila PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Faktur pajak secara lengkap itu maksudnya apa sih, Pak? Terdiri dari 13 digit sesuai dengan nomor seri faktur pajak yang di-request. Lalu tertera ada nama pembeli maupun penjual barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Dari sisi pembeli atau penjual BKP atau JKP-nya tertera nama NPWP dan juga alamat sesuai dengan nomor pokok wajib pajak yang telah diterbitkan oleh masing-masing KPP di mana perusahaan tersebut berdomisili. Jadi tidak diperkenankan kalau sampai faktur pajak yang diterbitkan ini tidak sesuai nomor pokok wajib pajaknya atau tidak sesuai dengan SPPKP atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tersebut. Ya jadinya teman-teman juga bisa melihat, bisa memperhatikan secara seksama bahwa faktur pajak itu harus diisi secara lengkap. Kemudian juga misalnya penjualannya adalah barang kena pajak. Kalau barang kena pajak berarti ada harga jual yang tidak dicoret ya. Berarti yang penggantian, termin itu nanti harus dicoret. Ya seperti itu. Lalu kalau misalnya jasa kena pajak berarti yang nantinya yang dibiarkan. Harga jualnya dicoret atau termin dan lain sebagainya kita lakukan pencoretan supaya dikatakan bahwa faktur pajak ini diterbitkan secara lengkap. Ya lalu sebenarnya di dalam efaktur itu kan ada barcode ya. Barcode itu di kiri bawah ya. Lalu di sana juga tertera nomor invoice dari efaktur tersebut. Misalnya nomor efaktur dengan 13 digit yang tadi saya sampaikan. Lalu ada nomor invoice-nya. Nomor invoice-nya itu nanti tertera di atas barcode. Karena kita harus cantumkan supaya apa? Supaya kita bisa mengumpulkannya benar ya. Antara invoice dengan faktur pajaknya pun sama. Lalu nggak tercecer kemana-mana. Kita kan juga nggak mau kan faktur pajaknya kemana, invoice-nya kemana. Akhirnya menjadi tercecer. Selanjutnya kita lanjutkan jumlah kekurangan pajak dalam surat tagian pajak ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% per bulan maksimum adalah 24 bulan. Ya jadi di sini STP bisa diterbitkan apabila ada jumlah kekurangan pajak dalam STP. Misalnya saya sudah bayar SPT badan, misalnya PTA membayar SPT kekurangan bayar pajak SPT badannya adalah 250 juta. Ternyata begitu dihitung harusnya yang dibayarkan adalah 252 juta. Berarti kekurangan bayar pajaknya 2 juta rupiah. Nah 2 juta rupiah itu akan muncul di dalam surat tagian pajak ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dan maksimal adalah 24 bulan. Ya jadi STP-nya nanti akan keluar sebesar kekurangan bayar pajak yang belum diilengasi. Kemudian surat tagian pajak nanti akan diterbitkan apabila PKP selain wajib menyetorkan pajak perhutang nanti akan dikenakan sanksi denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Ya di sini PKP-nya selain wajib menyetorkan pajak perhutang akan dikenakan sanksi denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Ya Pak kalau misalnya sanksinya itu berarti kan maksimal 24 bulan ya. Kalau terdiri dia dendanya udah lewat dari 24 bulan ya yang kita hitung hanya maksimal 24 bulan saja. Ya lewat di atas 24 bulan, bulan ke-25 atau bulan ke-26 tidak kita perhitungkan bunganya seperti itu. Nah untuk pengenaan sanksi denda, denda itu sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Ya kemudian kita lanjutkan di slide yang berikut itu surat ketetapan pajak kurang bayar. Ya di dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. Ya jadi besarnya jumlah pokok pajaknya berapa, lalu jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan yang membayar pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayarkan. Ya seperti itu. Ya untuk surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah pokok pajaknya berapa? Tadi saya sampaikan ada kekurangan bayar pajak 2 juta. Nah berarti 2 jutanya itu sebagai jumlah pokok pajak. Lalu ada jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, lalu besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Nah kriteria penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang pertama hasil pemeriksaan pajak terhutang kurang bayar. Ya jadi fiskus itu dia nggak duduk diem. Ya masing-masing fiskus di dalam kantor pelayanan pajak, sesuai di mana perusahaan itu berdomisili, nantinya mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap surat pemberitahuan yang sudah masuk ke dalam kantor pelayanan pajak. Ya setelah itu mereka akan periksa bahwa setiap besarnya kekurangan bayar pajak itu sudah dibayarkan sesuai nominal yang sebenar-benarnya dong. Nanti begitu sudah disampaikan dan sudah dibayarkan lalu SPT-nya dilaporkan, nanti akan ada pemeriksaan pajak. Nah pemeriksaan pajak ternyata terindikasi adanya kekurangan bayar pajak yang harus segera dibayarkan. Nah kekurangan bayar pajak tersebut itu harus segera diterbitkan surat tagian pajak. Ya jadi namanya sesuai dengan yang kita bahas di slide yang sekarang ini adalah surat ketetapan pajak kurang bayar muncul. Ada surat ketetapan pajak kurang bayar yang harus segera dibayarkan. Ya kemudian kriteria penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar, SPT tidak disampaikan sesuai dengan surat tegoran. Ya jadinya SPT-nya kan harusnya disampaikan sesuai dengan surat yang sudah disampaikan atau diberikan oleh kantor pelayanan pajak di mana perusahaan tersebut berdomisili kan. Nah ternyata SPT-nya nggak sesuai, maka dari itu pasti akan keluar surat ketetapan pajak kurang bayar. Lalu yang ketiga, kriteria penerbitan surat ketetapan pajak yang ketiga, hasil pemeriksaan PPN atau PPNBM tidak seharusnya dikompensasikan atau dikenakan tarif 0%. Ya hasil pemeriksaan PPN atau PPNBM ini tidak seharusnya dikompensasikan atau dikenakan tarif 0%. Kan kalau dikompensasikan itu berarti nantinya diakui di masa yang akan datang. Ya misalnya ada kelebihan dari pajak, nah itu akan dikompensasikan ke masa yang akan datang. Kemudian, atau misalnya kalau transaksinya adalah ekspor. Ekspor jasa kenapa pajak itu tarifnya adalah ekspor BKP atau ekspor JKP yang namanya ekspor, itu pasti tarifnya adalah 0%. Jadi tidak dianggap adanya PPN keluaran. PPN-nya pasti 0%. Ya kecuali kita melakukan impor barang. Kalau impor barang pasti akan dikenakan atau pasti nantinya itu harus membayar ada yang namanya pajak masukan atau PPN masukan. Seperti itu. Ya lalu yang berikutnya bahwa kriteria penerbitan SKPKB ini kewajiban pembukuan tidak dipenuhi. Maksudnya gimana Pak? Kewajiban pembukuan ini dalam artian bahwa seorang PKP kalau dia sudah menerima untuk membuat pembukuan artinya dia harus membuat ngeret laporan keuangan. Ya nantinya laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan laba rugi, neraca perubahan modal ya. Kalau ada laporan aruskas dan juga catatan atas laporan keuangan silakan disampaikan juga. Tetapi nanti dalam rangka membuat SPT badan pasti kita menggunakan laporan laba rugi ya untuk membuat rekonsiliasi fiskal. Jadi kita menggunakan laporan laba rugi seperti itu. Ya selanjutnya apabila kewajiban pembukuan tidak dipenuhi pasti akan keluar juga surat ketapan pajak kurang bayar yang mana pasti fiskus akan menghitung menurut versinya fiskus. Oh dia sudah melakukan misalnya penjualan sekian apalagi dia adalah perusahaan atau PKP final yang menetapkan atau menggunakan PP46 yang 0,5%. Ya berarti dia juga tetap harus ada kewajiban pembukuan atau misalnya kewajibannya itu adalah membuat untuk penjualan saya selama satu bulan adalah sekian, sekian, dan sekian. Ya nantinya tinggal disampaikan. Nah seperti itu. Nah kemudian kita lanjutkan fungsi dari surat ketetapan pajak kurang bayar. Ya fungsi dari SKPKB itu apa sih sebenarnya? Ya fungsi dari SKPKB yang pertama itu adalah koreksi jumlah pajak terhutang menurut SPP-nya. Ya kita ingin melakukan koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPP-nya. Dulu jumlah pajak terhutangnya setelah dihitung 250 juta. Begitu dipriksa oleh fiskus ternyata harusnya 252 juta. Berarti ada selisih 2 juta yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Sehingga terbitlah surat ketetapan pajak kurang bayar. Ya seperti itu. Kemudian yang kedua sarana untuk mengenakan sanksi. Ya di sini fungsi SKPKB yang kedua sarana untuk mengenakan sanksi. Nantinya karena biasanya seorang fiskus itu kan dia harus mengeluarkan surat pemeriksaan. Ya surat pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan kami bahwa PT Bapak Ibu mengalami kekurangan bayar pajak yang harus dibayarkan kembali. Ya akhirnya muncul SKPKB. Nah mereka gunakan SKPKB itu sebagai alat atau instrumen untuk mengenakan sanksi kepada wajib pajak. Ya jadi SKPKB itu nanti digunakan sebagai instrumen untuk mengenakan sanksi. Lalu fungsi SKPKB yang ketiga alat untuk menagih pajak. Seperti itu. Ya jadinya kalau fungsi surat ketetapan pajak kurang bayar ini sebagai cara untuk melakukan alat atau instrumen juga untuk menagih pajak. Tadi ada kekurangan bayar pajak Pak sebesar 2 juta. Lalu ada lagi Pak sanksinya 2 persen. Dari 2 juta tersebut maksimal 24 bulan yang harus segera dibayarkan oleh wajib pajak. Nah sebagai wajib pajak kita juga jangan terima bulat-bulat ya apa yang sudah disampaikan oleh KPP. Kita hitung kembali SPT badan kita. Ya kita hitung kembali SPT badan kita. Apakah SPT badan kita ini sudah sesuai? Atau belum? Atau hitungannya jangan-jangan salah? Ya apa jangan-jangan ternyata hitungannya si viskus aja yang salah atau jadinya hitungan kita memang yang salah? Jadi kita harus pastikan dulu bahwa perhitungan pajaknya sudah sesuai. Jadinya nantinya sebagai SKPKB SKPKB-nya ini pun mau tidak mau harus diterbitkan sebagai alat yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak untuk menagi pajak kepada wajib pajak yang betul. Dia itu kurang bayar pajak seperti itu. Kemudian kita lanjutkan setelah SKPKB surat ketetapan pajak kurang bayar Nah ini ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Ya surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan teman-teman bisa lihat SKPKB-T adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya jadi surat ketetapan yang memang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah kriteria dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini 1. Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun setelah pajak terhutang. Ya jadi ini sudah cukup lama ya. Kadang wajib pajak kan mikirnya ngapain ya dia periksa 10 tahun yang lalu dokumennya aja udah gak tau kemana bagus kalau masih ada di... Kalau gak ada juga repot ya nyari-nyari dokumen kita udah lewat dari 10 tahun. Masih kesimpun gak tuh SPT-nya? Atau bukti-bukti pembayaran dan lain sebagainya. Jadi kriteria surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang pertama dapat diterbitkan dalam 10 tahun setelah pajak terhutang. Ya apabila ditemukan data baru atau nofum sehingga mengakibatkan penambahan pajak terhutang. Ya jadi kalau misalnya adanya data baru yang menimbulkan penambahan pajak terhutang. Ya kita mikir kita sudah pede ya. Kayaknya hitungan saya sudah benar. Ternyata begitu diklarifikasi atau dilakukan penyidikan oleh fiskus itu ternyata memang kita kekurangan bayar pajak yang harus segera kita lunasi. Sehingga muncullah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang mana itu bisa diterbitkan 10 tahun setelah pajak terhutang. Kemudian kriteria SKP-KBT yang kedua adalah ditambah sanksi kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan tersebut. Ya jadi nanti akan adanya penambahan sanksi kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan tersebut. Ya udah kurang bayar lagi, tambah lagi ada sanksi kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan tersebut. Lalu sanksi kenaikan tidak dikenakan apabila surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini diterbitkan atas keterangan wajib pajak dengan syarat belum dilakukannya pemeriksaan. Ya kalau misalnya keterangan wajib pajaknya itu dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan, maka sanksi kenaikannya ini dihapuskan, ya. Tidak dikenakan, seperti itu. Lalu kriteria SKPKBT yang keempat, setelah 10 tahun, KPKBT dapat diterbitkan ditambah sanksi bunga 48% dalam hal wajib pajak dipidana berdasarkan keputusan pengadilan. Kalau ternyata nih, keluar SKPKBT dan setelah diperiksa, memang wajib pajaknya sudah dipidana. Berdasarkan keputusan pengadilan, maka pasti akan adanya penambahan sanksi bunga sebesar 48%. Hal ini yang akan memberatkan ya. Udah dipenjara direksinya, tambah lagi dia dikenain sanksi bunga 48% akibat surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan. Untuk surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajaknya itu lebih besar dari pajak terhutang. Surat ketetapan yang mana menentukan jumlah kelebihan bayar pajak karena jumlah kredit pajaknya lebih besar daripada pajak yang terhutang. Bagaimana ya Pak? Kalau kredit pajak PPH 23 atau PPH 22-nya justru jauh lebih besar. Tentunya pasti dia akan lebih bayar. Kalau yang namanya lebih bayar sudah tentu diperiksa oleh diskus. Nah, maka dari itu banyak pengusaha-pengusaha perusahaan-perusahaan yang memang dirasa mereka ini sudah lebih bayar dan mereka juga kehabisan akal, waduh saya nggak bisa dong mengkreditkan atau melakukan pengkreditan pajak atas kondisi saya yang sudah lebih bayar. Pasti dia nggak mau. Maka dari itu beberapa perusahaan ada baiknya membuat surat keterangan bebas PPH supaya dia tidak perlu mengkreditkan PPH-PPH yang memang dirasa sudah terlalu banyak. Ya, contohnya Garuda Indonesia atau perusahaan-perusahaan yang memang kebetulan main di jasa dan omsetnya miliaran rupiah, bahkan triliunan. Sehingga mau tidak mau, karena mereka sudah kelebihan PPH 23 atau 22 sebagai dasar mereka mengkreditkan pajak, akhirnya mereka nggak mau. Saya nggak maulah mengkreditkan pajak karena ternyata apa? Justru merugikan buat saya sendiri, seperti itu. Karena saya akhirnya lebih bayar dan setelah lebih bayar, saya akan diperiksa oleh kantor pelayanan pajak. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimanakah kriteria penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar. Ya, kriterianya yang pertama, hasil pemeriksaan atas SPT lebih bayar, SPT nihil, atau SPT KB. Ya, jadi adanya hasil pemeriksaan atas surat pemberitahuan lebih bayar, surat pemberitahuan nihil, dan juga surat pemberitahuan kurang bayar. Ya, itu kriteria penerbitan SKP LB. Kemudian, kantor pelayanan pajak menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, nihil, atau kurang bayar atas SPT lebih bayar dalam jangka waktu 12 bulan. Ya, di sini KPT pun akan menerbitkan SKP LB atau nihil, atau kurang bayar atas SPT lebih bayar dalam waktu 12 bulan. Selanjutnya, kriteria penerbitan SKP LB surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang ketiga, atas pajak lebih bayar ditambah dengan bunga 2%. Ya, kurang lebih sama ya. Untuk sanksi bunganya itu pasti 2% per bulan. Ya, pasti akan ditambahkan bunga 2% per bulan. Lalu ada kriteria penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar. Ada SPT lebih bayar atas permohonan WP, kriteria tertentu. Kemudian, surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat keputusan pendahuluan kelebihan pajak paling lambat adalah 3 bulan. Lalu ada surat atas surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak. Ya, SKP-KP, butir 4 dirijen pajak. Pemeriksaan dapat menerbitkan SKP-KB dengan sanksi kenaikan 100%. Ya, nantinya akan ada penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar dengan adanya sanksi kenaikan sebesar 100%. Ya, tadi kita sudah lihat ada surat ketetapan pajak kurang bayar. Kemudian ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Lalu ada surat ketetapan pajak nihil. Ya, berkaitan dengan surat ketetapan pajak nihil artinya antara misalnya nih antara faktor keluaran, faktor keluaran dengan faktor maksumnya itu sama-sama seimbang. Katakanlah misalnya PPN keluarannya 25.550.000. Ya, ternyata PPN masukannya juga 25.550.000. berarti masuk dalam kategori surat ketetapan pajak nihil. Ya, adanya surat ketetapan pajak nihil ini yang artinya tidak ada pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Seperti itu. Ya, sebenarnya perusahaan juga diuntungkan ya kalau dia menggunakan atau dia sampai keluarnya SKPN ini surat ketetapan pajak nihil. Kalau orang tidak ada pajak yang dibayarin, jadinya dia akan lebih senang. Apalagi kalau perusahaan mengalami lebih bayar. Kalau kelebihan bayar kan misalnya PPN. Ya, kelebihan bayar ini nanti bisa dikreditkan. Ya, kelebihan bayar pajak ini nanti bisa dikreditkan dan setelah dikreditkan nantinya setelah dikreditkan itu akan di sorry, akan dikompensasikan ke bulan yang akan datang. Setelah dikompensasikan nanti bisa dikompensasikan ke bulan-bulan yang akan datang. Dan kita bisa memaintain ya setiap bulan itu kalau bisa lebih bayar. Untuk PPN. Kalau PPN lebih bayar nggak apa-apa ya nggak diperiksa ya. Mungkin kalau pas akhir Desember aja. Jangan sampai kita lebih bayar nanti kita bisa diperiksa. untuk SPT PPN kita. Kemudian surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terhutang. Maka dari itu keluar surat ketetapan pajak nihil. Nah, surat ketetapan pajak nihil ini diterbitkan atas hasil pemeriksaan. Baik surat pemberitahuan untuk SPT nihil surat pemberitahuan nihil atau surat pemberitahuan lebih bayar atau surat pemberitahuan kurang bayar. Ya, biasanya kan kalau perusahaan itu sudah lapor nih. Begitu dia sudah lapor pasti nanti akan terindikasi ya dia itu masuk nihil lebih bayarkah atau kurang bayar. Di antara ketiganya ini nanti setelah diterbitkan di wajib pajak harus melakukan apa dia pun harus tunduk terhadap setiap hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Fiskus. Ya, ternyata setelah diperiksa dia bukan nihil, Pak. Ternyata malah keluar surat ketetapan pajak kurang bayar. Ya, ada SKPKB. Ya, bukannya saya kemarin ngitungnya udah nihil kok sekarang malah jadi SKPKB. Nah, itu mau tidak mau harus segera dibayarkan dan segera dipenuhi. Ya, surat ketetapan pajak kurang bayar karena setelah diperiksa memang SPT PPN-nya itu bukan SPT-nya. Melainkan adalah SPT-nya kurang bayar. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya setelah membahas tentang surat ketetapan pajak nihil, kita akan masuk membahas sedikit tentang surat keterangan bebas. Ya, apa sih yang membuat sampai kita harus membahas tentang surat keterangan bebas. Tadi saya sampaikan ya, berkaitan dengan misalnya perusahaan itu sudah terlalu banyak PPH pasal 23 atau dia punya PPH 22-nya terlalu banyak. Akhirnya mengakibatkan saking sudah jumlahnya di atas di atas PPH terhutangnya jadi pasti dia lebih bayar. Nah, perusahaan-perusahaan ini pasti dia nggak mau kan posisi SPT badannya dia lebih bayar. Dia berusaha supaya bisa kurang bayar dan dia nggak mau dipotong-potong PPH 23 atau dua-dua impor dan lain sebagainya yang mana nggak bisa diapapain setelah dipotong PPH tersebut. Jadi dia memohon kepada kantor pelayanan pajak di mana dia berdomisili atau dia bisa mengajukan juga permohonan kepada dirian pajak ya untuk supaya dia ini nantinya tidak perlu mengkreditkan atau tidak perlu dipotong PPH pasal 23 atau 22 jadi dia memohon adanya SKB. Nah, berkaitan dengan SKB itu masing-masing SKB harus diajukan tersendiri ya misalnya saya mempunyai PPH 23 saya mau surat keterangan bebas PPH 23 kita ajukan surat sendiri lalu per setiap kali ada invoice saya buatkan SKB-nya begitu pula dengan PPN atau PPH PPH 22 impor ya begitu ada ya begitu ada invoice kita langsung memohon kepada kantor pelayanan pajak untuk diberikan kebebasan atau surat keterangan bebas seperti itu nah, surat keterangan bebas itu definisinya apa sih Pak? nah, kita lihat bersama-sama surat keterangan bebas merupakan suatu fasilitas pajak yang diberikan pemerintah agar wajib pajak itu tidak mengalami lebih bayar pada akhir tahun ya, ini yang tadi saya sampaikan nah, tadi saya kasih contoh misalnya PT Garuda Indonesia Garuda Indonesia ini kan dia selain membawa penumpang dia pun membawa atau mengangkut barang ya ya, selain membawa penumpang itu traveling ke seluruh dunia atau dari negara-negara lain ke Indonesia begitu pula dia pun mengangkut barang-barang dari Indonesia ke luar negeri maupun dari luar negeri ke Indonesia maka dari itu karena PT Garuda Indonesia ini merupakan perusahaan yang pasti akan dipotong PPH Pasal 23 atas jasa angkutan ya PMK 244 2008 dan PMK 41 2015 tentunya dia gak mau nih dipotong PPH terus-menerus oleh karena itu dia memilih untuk apa saya lebih baik memilih untuk menerbitkan surat keterangan bebas PPH karena saya gak mau dipotong pajak penghasilan terus-menerus apalagi PPH Pasal 23 nya membazir buat saya saya dipotong gak bisa saya kreditkan ya kan jadi surat keterangan bebas ini merupakan suatu fasilitas pajak yang diberikan pemerintah agar wajib pajak itu tidak mengalami lebih bayar pada akhir tahun apalagi tadi saya sampaikan bahwa kelebihan bayar pajak itu kan pasti di apalagi di SPT Badan pasti akan diperiksa ya kan supaya saya gak diperiksa ya mendingan saya permohonan SKB aja supaya saya gak dipotong PPH 23 22 dan seterusnya rugi saya mendingan saya terima full ya soalnya transaksinya 1 juta PPH 23 nya 2% ya mendingan saya dibayar full 1 juta daripada dipotong adanya 2% tadi ya gak jadi seperti itu ya karena surat keterangan bebas ini juga merupakan suatu fasilitas pajak yang diberikan pemerintah dan wajib pajak bisa memanfaatkan sebaik-baiknya seperti itu ya supaya pad tidak mengalami lebih bayar pada akhir tahun kemudian SKB diberikan untuk pemotongan PPH yang bersifat tidak final ya prosedur pemberian SKB PPH potong pungut dibedakan ya ada surat keterangan bebas PPH pasal 22 impor kemudian ada surat keterangan bebas selain PPH pasal 22 impor ya disini untuk surat keterangan bebas PPH pasal 22 impor nya berapa kemudian ada surat keterangan bebas selain PPH pasal 22 impor ya kebetulan 2 impor memang yang kita pahami ada 2 tarif ya saat ini 2,5% yang memiliki angka pengenal impor dan 7,5% yang tidak memiliki angka pengenal impor nah tapi sudah ada aturan baru dan sudah keluar juga surat dirjen pajaknya yang menyatakan perubahan tarif PPH pasal 22 seperti itu ya ada perubahan tarif PPH pasal 22 dimana nantinya bisa dimanfaatkan ya bisa dimanfaatkan lalu untuk tarif 2,5% atau 7,5% itu ada yang berubah ya sesuai dengan barang-barangnya ya ada barang-barang tertentu yang ada yang 10% ada yang memang 2% ya sesuai dengan jenis dari produk barang yang ada nah kemudian kriteria wajib pajak untuk surat keterangan bebas PPH pasal 22 impor yang pertama adalah perusahaan penanaman modal asing atau perusahaan modal dalam negeri yang baru didirikan ya kalau namanya adalah perusahaan PMA atau perusahaan modal dalam negeri yang baru didirikan ini bisa memohon untuk dikeluarkannya surat keterangan bebas ya ya surat keterangan bebas itu nantinya akan diberikan seperti itu nah untuk bagi wajib pajak yang pasti pada dasarnya mereka belum tahu ya berkaitan dengan ketentuan ini maka dari itu wajib pajak itu harus senantiasa update ya dia selalu update berkaitan dengan info-info yang ada jangan sampai dia apa ketinggalan terhadap informasi yang sudah disampaikan ya jadinya oh ternyata bisa nih kita bikin surat keterangan bebas PPH pasal 22 nah silahkan dimanfaatkan fasilitas tersebut keteria wajib pajak untuk SKB PPH pasal 22 impor yang kedua terbatas barang modal yang tersebut dalam master list sebagai lampiran persetujuan tetap yang dikeluarkan badan koordinasi penanaman modal dan keperluan bahan baku selama satu tahun yang disetujui oleh badan koordinasi penanaman modal ya jadinya ini tapi terbatas pada barang modal yang telah masuk dalam master list sebagai lampiran persetujuan tetap yang dikeluarkan oleh BKPM atau badan koordinasi penanaman modal dan keperluan bahan baku selama satu tahun yang telah disetujui oleh BKPM nah kita lanjutkan ya untuk SKB PPH pasal 22 impor diterbitkan ya untuk SKB diperlukan untuk pertama kali pada saat pendirian perusahaan sampai dengan 1 Desember tahun pendirian ya jadinya untuk pertama kali pada saat pendirian perusahaan dan sampai dengan 1 Desember tahun pendirian lalu yang kedua SKB PPH pasal 22 impor itu diterbitkan setelah tahun pendirian wajib pajak ya misalnya didirikannya tahun 2019 berarti tahun 2020 ya tahun 2020 nya itu wajib pajak harus mengajukan kembali permohonan surat keterangan bebas PPH pasal 22 impor dan disertai dengan daftar perincian ya harus disertai dengan daftar perincian barang modal yang masih tersisa yang nantinya akan disahkan oleh badan koordinasi penanaman modal lalu surat keterangan bebas PPH pasal 22 impor ini berkaitan dengan penerbitan dilakukan dengan memperhatikan SPT tahun sebelumnya jadi kita juga harus melihat SPT tahun sebelumnya seperti apa untuk jangka waktu satu tahun dan harus dilegalisir untuk setiap transaksi impor ya tadi saya sampaikan berkaitan dengan pengajuan surat keterangan bebas itu harus setiap kali terbit invoice ya Anda misalnya bulan ini saya terbit invoice 3 kali Pak PPH pasal 22 impor berarti saya harus mengajukan 3 kali SKB ya jadi kita ngajukan lagi kantor pelayanan pajak lalu nanti dari sana SKB invoice akan di sample kita keluar SKB lalu di sample bahwa invoice tersebut untuk PPH pasal 22 impor di bebaskan ya jadi itu yang ribetnya sih itu menurut saya karena kenapa setiap kali transaksi saya harus mengajukan SKB agak merupakan tidak Pak yang harusnya saya bisa dong satu SKB untuk misalnya 30 transaksi yang terjadi di tahun 2020 ya bagus kalau bisa kayak gitu kalau enggak ya kita tiap kali juga harus bolak-balik bagian accounting atau bagian finance-nya pun harus ke kantor pajak meminta stempel di stempel surat keterangan bebas PPH pasal 22 atau 23 impor misalnya sesuai dengan jenis jasa yang di keluarkan atau digunakan seperti itu kemudian untuk surat keterangan bebas PPH selain PPH pasal 22 impor tadi kan untuk yang PPH pasal 22 impor nah ini adalah surat keterangan bebas PPH selain PPH 22 impor ya kriteria SKB PPH selain PPH 1 wajib pajak pada tahun berjalan tidak terhutang PPH karena rugi fiskal wajib pajak pada tahun berjalan itu tidak terhutang PPH karena rugi fiskal kalau rugi fiskal kita mau bayar pajak bagaimana dalam kondisi rugi lalu saya bayar pajak seperti apa Pak pasti juga nggak ngerti cara bayar pajak bagaimana karena wajib pajaknya juga baru berdiri kalau misalnya baru berdiri tentu kantor pelayanan pajak atau dalam hal ini dirijian pajak pasti menerima ya oh ini kondisinya dia baru berdiri bisa jadi 6 bulan pertama masih dalam rangka mengumpulkan modal atau balik modal juga bagus ya kalau bisa balik modal kalau nggak ya mau nggak mau kita harus tunggu belum lagi kondisinya pasti akan merugi dulu banyak pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan ya pasti akan terjadinya rugi fiskal nah wajib pajak pada tahun berjalan tidak terhutang PPH karena rugi fiskal ya bagus jadi nggak ada bayar sekali ya kan karena wajib pajaknya juga memang baru berdiri dan wajib pajak belum produksi komersial ya dalam hal ini dia belum produksi secara komersial atau karena force major ya karena sebuah kesalahan akan mengakibatkan kerugian dan tidak terhutang pajak penghasilan ya seperti itu lalu yang kedua wajib pajak yang berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal sepanjang kerugian tersebut jumlahnya lebih besar daripada perkiraan penghasilan neto tahun bersangkutan emang bisa Pak kita melakukan kompensasi kerugian fiskal bisa saja ya tapi dengan ketentuan kerugian tersebut jumlahnya lebih besar daripada perkiraan penghasilan tahun yang bersangkutan kemudian yang ketiga wajib pajak yang pembayaran PPH-nya dalam tahun berjalan lebih besar daripada PPH yang akan terhutang ternyata wajib pajak tersebut pembayaran PPH-nya dalam tahun berjalan itu lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terhutang lalu bagaimana Pak untuk prosedur pemberian surat keterangan bebas nah prosedur pemberian surat keterangan bebas yang pertama itu menyampaikan formulir permohonan keterangan bebas sesuai dengan keputusan 192 PJ 2002 nah teman-teman jangan terfokus pada satu aturan ini saja tetapi buka lagi ya aturan-aturan pajak yang lain bisa saja sudah ada perubahan yang lebih update ya dalam rangka menyampaikan formulir permohonan keterangan bebas pasti ada yang lebih update atau lebih terbaru karena tahun 2002 sudah terlalu lama ya seperti itu lalu prosedur penerimaan SAB menyampaikan perkiraan penghasilan neto ya menyampaikan perkiraan penghasilan neto tahun berjalan sementara ya jadi nanti akan ada penyampaian perkiraan penghasilan neto biasanya kan kalau wajib pajak itu baru pertama kali berdiri dia harus melakukan perkiraan ya membuat perkiraan penghasilan neto saya kira-kira berapa ya di dalam tahun berjalan nah kemudian kita lanjutkan nah ini disini ada pertanyaan ya dengan latihan satu dimana teman-teman bisa melihatnya ya ini bisa kita lihat bersama Tuan Hans seorang pengusaha di bidang industri tegel atau keramik dan bahan bangunan lalu status dari Tuan Hans adalah kawit dengan dua anak dan Tuan Hans memiliki saham PT Terang Benderang dan anggota kooperasi usaha makmur ada pun diketahui data penghasilan ya data penghasilan tahun 2006 adalah sebagai berikut ya teman-teman bisa melihatnya satu penghasilan neto industri tegel adalah 238 juta rupiah kemudian penghasilan neto bahan bangunan 108 juta rupiah lalu penghasilan dividen dari Terang Benderang 17 juta rupiah setelah PPH Pasal 23 lalu ada sisa hasil usaha kooperasi yang diterima sebesar 10 juta rupiah nah ini kita perlu pahami dulu bahwa sisa hasil usaha kooperasi itu adalah bentuk dividen dari kooperasi ya jadi kalau Anda anggota kooperasi dan Anda mendapatkan sisa hasil usaha tentunya Anda bisa kategorikan itu sebagai dividen karena dividen adalah pembagian laba karena kepemilikan saham ya kalau definisi sebenarnya tapi kalau Anda dapat sisa hasil usaha di sebuah kooperasi berarti itu adalah dividen atau pembagian laba karena Anda yang telah memiliki tabungan di dalam kooperasi tersebut ya demikian nah kita lanjutkan lalu ada dalam tahun 2001 telah membayar PPH Pasal 25 sebesar 60 juta rupiah dan Fiskal Luar Negeri 2 juta rupiah serta PPH Pasal 23 sebesar 3 juta rupiah pertanyaannya secara self-assessment berapa pajak tahun 2006 yang harus dibayarkan Maret 2007 lalu yang kedua besarnya surat ketetapan pajak kurang bayar apabila hasil pemeriksaan KPP bulan Juni 2007 diketahui penghasilan neto bahan bangunan tahun 2006 sebesar 200 juta rupiah nah teman-teman pahami dulu soalnya ya berkaitan dengan kasus ini lalu kita lihat bagaimana kita akan melakukan pembahasan terkait dengan hal tersebut nah kita lihat pembahasannya penghitungan sendiri artinya self-assessment self-assessment itu dimana seorang wajib pajak diberikan kesempatan untuk apa? untuk melakukan penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak secara mandiri ya itu definisi dari self-assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia nah kita akan masuk perhitungan sendiri secara self-assessment Tuan Hans ya disitu penghasilan neto industri Tegel 238 juta tadi data penghasilan tahun 2006 penghasilan neto industri nya 238 juta untuk penghasilan neto usaha bangunannya adalah 108 juta lalu penghasilan luar usaha ya penghasilan luar usaha 30 juta diperoleh dari mana pak? nah ini teman-teman lihat penghasilan di luar usahanya ada 17 juta kemudian ditambah dengan apa ya? itu jadi totalnya adalah 20 ditambah dengan 10 jutanya adalah sisa hasil usaha kooperasi oke ini kan tadi kan dividen dari PT terang benerannya 17 juta setelah PPH 23 berarti kalau sebelum PPH 23 nya berarti 20 juta dong ya 20 juta ditambah dengan 10 juta berarti 30 juta untuk penghasilan luar usaha teman-teman lihat disini 30 juta ini merupakan dari sini nih 17 juta ini setelah PPH 23 berarti sebelumnya adalah 17 juta tambah 3 juta dong berarti 20 juta ditambah 10 juta totalnya penghasilan di luar usahanya adalah 30 juta nah teman-teman masukkan disini penghasilan luar usahanya adalah 30 juta kemudian jumlah penghasilannya itu 376 juta itu diperoleh dari mana pak 376 juta itu merupakan total 238 juta ditambah dengan 108 ditambah dengan 30 juta dapet penghasilan bersihnya 376 juta nah kita masukkan PTKP karena Tuan Hans tadi kita menggunakan PTKP lama ya dia memiliki status kawin ya statusnya kak dengan maksimal pertanggungan adalah 2 orang anak sebenarnya boleh 3 ya tapi karena disini cuma dia 2 berarti dia tanggungnya 2 tapi yang diperkenankan menurut pajak adalah 3 persen nah nantinya Anda masukkan disini penghasilan tidak kena pajaknya dimasukkan sesuai dengan PTKP terbaru PTKP terbaru berapa pak 4,5 juta per bulan lalu berarti pertahunnya 4,5 juta dikali dengan 12 yaitu 54 juta rupiah per tahun ya kan nanti kita dapatkan disini penghasilan kena pajak nah penghasilan kena pajak 9 juta 200 ini kita kalikan dengan PPH badan yang berlaku tarif PPH badan yang berlaku di Indonesia yaitu sebesar 25 persen benar gak ini masih menggunakan tarif 25 persen atau jangan-jangan sudah berubah menjadi dia masih pakai tarif yang lama 25 dikali 0,28 dikali 300 ini kan ini sekali dengan penghasilan kena pajaknya itu ya disini adalah harusnya dikali 25 persen ya makanya oh ini dia menggunakan tarif progresif pasal 17 ya teman-teman ya untuk PPH terhutangnya dapat 91 juta 970 berarti dia menggunakan tarif progresif pasal 17 yang 5 15 25 30 persen sesuai dengan rentang penghasilan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut lalu dimasukkan PPH terhutangnya kemudian kredit pajaknya adalah sebesar 65 juta nah kredit pajak itu teman-teman tinggal masukkan satu ada dalam tahun 2001 kan tadi telah membayar PPH pasal 25 sebesar 60 juta 60 juta ditambah dengan fiskal luar negeri 2 juta udah dapet 62 serta PPH pasal 23 3 juta jadi 65 juta jadinya besarnya kredit pajak adalah 65 juta nah jumlah PPH pasal 29 yang harus dibayarkan adalah 26.970.000 diperoleh dari 91 juta dikurangi dengan 91,970 ini dikurangi dengan 65 juta ya hasil pemeriksaan KPP jumlah PPH pasal 29 besarnya SKPKB ditambah dengan bunga ini kebetulan di soal belum terlalu jelas ya berkaitan dengan SKPKB-nya nah disini ada besar SKPKB apabila hasil pemeriksaan bulan Juni 2007 diketahui penghasilan neto bahan bangunannya tahun 2006 sebesar 200 juta ya berarti kita tambahkan disini bukan 108 melainkan adalah 200 juta pasti muncul surat ketetapan pajak kurang bayar ya enggak menurut SKPKB bahwa diketahui penghasilan netonya adalah 200 juta bukan 108 juta nah ini pasti akan timbul surat ketetapan pajak kurang bayar tadi ada selisih yang harus segera diunas nah kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya ya di latihan kedua kirawan seorang pedagang besar kertas dan alat tulis kantor status kawin dua istri namun belum punya anak dia adalah WP yang baik selalu tepat dalam membayar pajak maupun melaporkan hasil penghasilannya dalam satu tahun nah dalam tahun 2006 dia menerita kerugian fiskal sebesar 170 juta sedangkan di tahun 2007 dia memperoleh penghasilan neto 250 juta termasuk keuntungan karena penjualan kendaraan operasional sebesar 25 juta rupiah nah PPH pasal 22 dan PPH yang telah dipotong dipungut pihak ketiga masing-masing sebesar 1,5 dan 1,8 juta pertanyaannya lakukanlah analisa berdasarkan persetujuan lakukanlah analisa berdasarkan peraturan perpajakan apabila Irawan membayar PPH 29 sebesar 3 juta rupiah pada tanggal 25 Maret 2008 bersamaan dengan penyampaian SPT tahun 2007 ya jadinya dengan cara melakukan analisa berdasarkan peraturan perpajakan apabila Irawan ini membayar PPH pasal 29 sebesar 3 juta apa itu PPH pasal 29 apa sih PPH pasal 29 itu adanya PPH badan SPT tahunan badan makanya disebut sebagai PPH pasal 29 juta rupiah pada tanggal 25 Maret 2008 bersamaan dengan penyampaian SPT PPH tahun 2007 nah kita lihat seperti apa nah ini juga ada soal berikutnya yaitu hasil pemeriksaan kantor pelayanan pajak pada April 2009 menunjukkan bahwa tahun 2006 itu ternyata jirawan terugi sebesar berapa pak sebesar 10 juta rupiah dan tahun 2007 setelah satu tahun berselang labanya sebesar menjadi 250 juta rupiah sehingga terdapat pajak kurang bayar dan kantor pelayanan pajak akan menerbitkan SKPKB surat ketetapan pajak kurang bayar pada April 2009 nah besarnya SKPKB berapakah besarnya SKPKB kepada Irawan dan Irawan pun tidak setuju dengan besarnya surat ketetapan pajak kurang bayar tersebut seperti itu nah kemudian kita lihat perhitungannya penghasilan neto 250 juta teman-teman masukkan satu persatu ya disini penghasilan netonya tadi sudah diperoleh 250 juta kita masukkan ya 250 juta di bawah lalu ada kompensasi kerugian 170 juta nah kompensasi kerugiannya 170 juta ada disini tadi dia dalam tahun 2006 ia menderita kerugian fiskal sebesar 170 juta sedangkan tahun 2007 baru ia memperoleh penghasilan neto 250 juta kerugian fiskalnya teman-teman masukkan disini 170 juta lalu ada penghasilan neto setelah kompensasi ya penghasilan neto setelah kompensasinya itu sebesar 80 juta ya berarti kan disini ya kompensasinya kan berarti 250 kurang 170 ya ya 80 juta oke ya berarti penghasilan neto setelah kompensasinya 80 juta lalu penghasilan tidak kena pajak seperti biasa Irawan masih menggunakan PT KP yang lama ya seperti itu dia masukkan PT KP yang lama 14 juta 14 juta 400 karena tadi dia statusnya adalah kawin dua istri dan belum memiliki anak berarti dia menanggung dua orang itu dua istrinya tersebut lalu dari sana penghasilan neto setelah kompensasi 80 juta dikurangi dengan PT KP lama tadi diperoleh penghasilan kena pajaknya 65,6 juta rupiah lalu kita masukkan PPH terutang ya PPH terutangnya sesuai dengan tarif progresif pasal 17 teman-teman lihat kembali ya 5 persen dikali dengan 25 juta lalu 10 persen kali 25 juta 15 persen dikali dengan 15,6 juta ya kemudian teman-teman akan dapatkan angkanya 7.602.000 nah untuk kredit pajaknya sendiri PPH pasal dua-duanya sama dengan 1,5 juta itu diperoleh dari mana apa dari soal PPH pasal 22 sebesar 1,5 juta ini ya PPH pasal 22 dan PPH pasal 23 yang telah dipotong atau dipungut pihak ketiga masing-masing dua-duanya 1,5 juta dan dua-tiganya adalah 1,8 juta nah disini ya kita masukkan totalnya adalah 3,3 juta ya menarik 3,3 juta kemudian untuk pajak terutangnya 602.000 lalu kita kurangkan dengan PPH pasal 22 dan 23 3.300.000 diperoleh PPH yang harus dibayarkan sendiri 4.302.000 rupiah ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman bisa lihat kembali slide-nya ya berkaitan dengan ketetapan pajak ya sebenarnya pembahasan kita hari ini itu lebih fokus kepada apa satu ada yang namanya surat tagian pajak ya kalau kita bicara ketetapan pajak itu pasti muncul definisi atau istilah surat tagian pajak setelah muncul surat tagian pajak ini kita sudah membahas kenapa STP itu nantinya diterbitkan ya ada beberapa kriteria yang sudah dibahas mulai dari pajak penghasilan dalam tahun berjalan kurang atau tidak dibayar pelitian menunjukkan kekurangan membayar pajak akibat salah tulis atau salah hitung lalu wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga dan seterusnya ya teman-teman bisa lihat dan bisa pelajari dari sana lalu dari surat tagian pajak ini muncul ada surat ketetapan pajak kurang bayar misalnya wajib pajak itu sudah terlanjur bayar pajak ternyata dia kemarin bayar pajaknya 250 juta PPA badan ternyata setelah dihitung menjadi 252 juta berarti ada selisih 2 juta rupiah yang akan muncul di dalam surat ketetapan pajak kurang bayar nanti ini akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 juta rupiah 2 juta dikali dengan 2 persen dan maksimal adalah 24 bulan seperti itu setelah surat ketetapan pajak kurang bayar ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan setelah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini dimana surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya ya seperti itu nah kriteria SKPKBT teman-teman bisa lihat ya ada di slide keempat bahwa ternyata SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun setelah pajak terhutang ya apabila ditemukan data baru atau novum sehingga mengakibatkan penambahan pajak terhutang yang kedua ditambah sanksi kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan tersebut yang ketiga adalah sanksi kenaikan tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan atas keterangan wajib pajak dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan lalu setelah 10 tahun surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini ditambah dengan sanksi bunga 48% dalam hal pajak dipidana berdasarkan keputusan pengadilan ya teman-teman bisa lihat tadi sudah ada surat ketetapan pajak ada surat ketetapan pajak kurang bayar ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan lalu yang berikutnya adalah surat ketetapan pajak lebih bayar ya surat ketetapan pajak lebih bayar ini menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena apa jumlah kredit pajaknya lebih besar daripada pajak terhutang nah teman-teman bisa melihat adanya 5 kriteria penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar tersebut ya lalu yang terakhirnya itu ada surat ketetapan pajak nihil ya surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan besarnya kredit pajak ya lalu surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan surat ketetapan pajak nihil ini atas hasil pemeriksaan baik SPT nihil SPT lebih bayar dan SPT kurang bayar dan setelah SKPN adanya surat keterangan bebas yang tadi saya sampaikan kalau ternyata pengusaha kena pajak ingin memanfaatkan memanfaatkan misalnya dia dipotong PPH 23 atau 22 terlalu tinggi maka dari itu dia bisa melakukan permohonan dengan menggunakan surat keterangan BDS kurang lebih penjelasan saya untuk materi hari ini sampai di sini bila ada pertanyaan silakan teman-teman masukkan pertanyaan teman-teman di bawah komen ya di bawah video pembelajaran tersebut tetap semangat dalam belajar tetap semangat untuk mengikuti setiap perkulian kita walau di masa pandemi COVID-19 akhir kata teman-teman tetap jaga kesehatan gunakan masker gunakan hand sanitizer sampai ketemu minggu depan terima kasih sampai jumpa selamat menikmati terima kasih